Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? Semoga kalian semua dalam kondisi terbaik kalian ya Tidak terasa, tidak lama lagi kita akan melaksanakan Penilaian akhir semester untuk semester yang pertama Dan untuk mempersiapkan penilaian akhir semester yang akan datang ini Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau mengulangi kembali Beberapa materi yang perlu kalian pelajari kembali ya Untuk persiapan PAS yang datang Namun sebelum itu, mari langsung sama-sama kita melepaskan bas malah Untuk menambah keberkahan pada pertemuan kali ini Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anakku sekalian Bersiap diri adalah suatu hal yang penting ya Dengan bersiap diri, kita jadi jauh lebih matang untuk menghadapi sebuah kegiatan atau sebuah jadian Jadi dengan bersiap diri, semoga kalian juga bisa lebih mantap, lebih matang dalam mempersiapan PAS nanti Dan mendapatkan hasil yang terbaik Oke langsung saja materi apa yang akan kita review atau kita bahas kembali pada pertemuan kali ini Langsung yang pertama adalah berkaitan dengan ini Di sini berkaitan dengan days and months Days artinya hari Jika harinya banyak, kita tambahkan S Jadi harinya lebih dari satu Ingat, hari dalam bahasa Inggris dimulai dari hari Ahad Ya bukan hari Senin Jadi hari pertamanya adalah hari Ahad Jadi dimulai dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday terakhir Oke lalu yang berikutnya ada months Month di sini artinya bulan Berbeda dengan moon Kalau moon itu bulan Benda angkasa yang menjadi setelit bumi Itu moon Kalau month berarti nama-nama bulan Dalam kalender bisa hijriah, bisa juga masehi Nah dalam hijriah, kalian sudah pasti paham ya Ada 12 bulan juga, namun dalam nama yang berbeda Oke untuk masehi juga ada 12 bulan Sama seperti dalam bahasa Inggris ya Tiba-tiba dari Januari sampai Desember Oke nah ini tadi sudah kita lewatkan Jadi sudah tidak pernah membahas tentang nama-namanya Kalian bisa mereview kembali secara mandiri nanti Yang yang saya fokuskan adalah penggunaan kata seperti ini Ya di sini ada 4 kata Before, After, Next, and Previous Nah kata seperti ini akan menjadi penting ketika kita nanti menyampaikan atau menanyakan bulan atau hari Oke mau tahu artinya langsung saja di sini ada kata Before Artinya sebelum Ya sebelum Nah kalau After artinya sesu, sesudah Berarti lawannya ya Kalau Next artinya berikutnya Berikutnya Sedangkan kata Previous artinya yang lalu Nah masing-masing adalah kebalikan Before lawannya After, Next lawannya Previous Nah kenapa dibandingkan jadi dua? Karena nanti kita akan melihat penggunaan kata ini di kalimat yang berbeda Untuk biasanya Before dan After untuk hari sedangkan Next dan Previous untuk bulan Walaupun tidak ada aturan seperti itu ya Namun kita di sini menggunakan itu untuk menambah kosa kata biar banyak Oke kita lanjutkan di sini ada langsung ya contohnya misalnya kita gunakan kata The day after tomorrow Hari setelah besok Berarti kalau kalimat seperti ini berarti hari setelah besok hati-hati kalimatnya Hari setelah besok Jadi kalau hari ini adalah hari Selasa Hari setelah besok adalah kita harus pahami dulu besok hari apa Hari ini Selasa Tuesday besok Rabu Wednesday berarti hari setelah Wednesday maka Thursday Dapat nggak maksud seperti ini? Ya maksudnya adalah kita menanyakan hari lusa Dua hari yang akan dah dua hari yang akan datang Ya menggunakan kata The day after tomorrow Berarti hari sesudah besok hati-hati kalimat seperti ini ya Lalu yang kedua kebalikannya The day before Nah oh tadi mau tulisannya The day before yesterday Nah kalau ini justru kembali ke belakang Dua hari yang lalu Hari sebelum kemarin Kalau hari ini Selasa Tuesday kemarin hari Senin Monday maka sebelum hari Senin Ahad Sunday maka yang dimaksud adalah Sunday Dua hari yang lalu Oke itu hati-hati dengan kalimat seperti ini Yang kedua adalah kita menggunakan kata next dan previous untuk month Next month berarti bulan yang akan datang bulan besok Berarti kalau sekarang adalah November maka next month adalah next month is December Kalau previous berarti yang lalu Oke previous month The previous month was Kalau sekarang November berarti Oktober The previous month was Oktober Oke anak-anakmu sekalian Kita cukupkan pertemuan kali ini Dengan melapaskan alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Oke Good luck Semoga hasil pasnya mendapatkan yang terbaik Dan memuaskan Membanggakan Umi dan Abi di rumah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax